Piala Thomas Argus, Denmark minggu tanggal 17 Oktober 2021 malam, Indonesia unggul 3-0 langsung, dua pertandingan tersisa pada ganda putra kedua, Kevin Sanjaya, Daniel Martin dan tunggal putra ketiga, Cesar Turen Rustavito, dimainkan lagi. Jonathan Christie memulai pertandingan dengan mantap, dia langsung unggul jauh 6-0 atas Lucy Frank. Variasi tukulan drop shot menghilang, love dan smash menjadi andalan tunggal putra ranking 7 dunia itu untuk merauk poin. Jojo sempat dihilangkan 6 poin sebelum memasuki interval dengan keunggulan 11-6. Selepas bedaan, satu smash tajam Jonathan dan satu kesalahan lawan, membuat Jojo menjauh 7 angka, 13-6, dari Lucy Frank. Di set terakhir, sempat disamakan Lucy Frank 13-13, Jonathan kembali mengambil keunggulan menjadi 15-13 selesai memenangi rally panjang selama 35 bulan. Jonathan terus menambah angka, dia meraih 5 poin beruntun. Skor berubah menjadi 20-13. Jonathan Christie akhirnya berhasil memenangi game kedua dengan poin 21-14. Indonesia pun dipastikan menjadi juara Viala Thomas 2020. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton